Halo Sobat Tenak semua, berjumpa lagi dengan kami di Kandang Pesisir Kali ini kami ingin bercerita tentang Kandang Dumba di Kandang Pesisir Jadi kenapa Kandang Dumba di Kandang Pesisir ini ada yang dibuat sekat Seperti ini, ini sekat berukuran 1 meter x 1,5 meter Nah ini kita peruntukkan bagi domba yang sudah mendekati usia kelahiran Biasanya dengan puting susunya yang sudah turun ke bawah Dan gerakannya yang mulai berkurang itu menunjukkan kalau domba itu sudah mulai mendekati masa melahirkan Baik juga dengan hitungannya yang sudah memasuki masa melahirkan Di Kandang Pesisir, domba yang habis melahirkan itu anaknya dikasihkan di Kandang Sekat Beserta induknya sampai berusia 2 bulan Nanti setelah usia 2 bulan Nah, domba beserta anakannya itu akan kembali dilepaskan di Kandang Semi Umbaran Dengan harapan nanti indukan itu akan mulai kawin lagi dengan pejantan Sehingga pada waktu memasuki sapian itu domba sudah posisi bunting Jadi domba bunting sambil menyusui Hingga nanti usia 3-4 bulan Biasanya susunya sudah tidak keluar Untuk cempehnya sudah mulai makan sendiri dan bisa untuk disape Untuk yang jantan nanti akan dimasukkan ke Kandang Sekat sendiri Untuk yang betina akan kita biarkan di Kandang Semi Umbaran Untuk kandang Semi Umbaran Ini seperti yang nampak di video Ini untuk cempeh jantannya ini Ini sebentar lagi sudah saatnya untuk dimasukkan ke Kandang Sekat Untuk dipisah karena sudah mulai Apa ya namanya sudah mulai Mengganggu untuk pejantan ataupun indukan betinanya Sedangkan untuk indukan betina diharapkan dengan diberikan di Kandang Umbaran ini Beserta pejantan Maka akan melakukan proses perkawinan Hingga saatnya tiba Nanti mendekati usia Melahirkan Itu akan dipisah lagi di Kandang Sekat Hingga siklus itu kita ulang berulang-ulang Sampai Indukan itu Beranak Dan dianggap Sudah pekir Atau Sudah tidak bagus untuk dijadikan indukan Maka Akan dijual Dan digantikan indukan yang Baru dengan siklus Yang sama Dan diganti Terima kasih Sampai